Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pemirsa jumpa lagi bersama kami di tetap di channel rahasia mistis Cerita kali ini saya akan mengungkap sebuah video yang terjudulkan atau bertema tentang penemuan pucuk senjata Jepang Sebuah pisau pemirsa Jadi ini dulu sama jamaah itu ada bisikan-bisikan yang mengundang atau menggeret kami ke tempat yang sangat suram di daerah dekat arah ya pemirsa Keutamaan senjata apa keutamaan pucuk senjata Jepang itu adalah untuk jarak dekat dulu itu perang kalau kepepet Intinya kepepet untuk buat jarak dekat pemirsa Ya kalau diserang jarak dekat Kan itu di Pucuk senjata itu kan Pisau di pucuk senjata laras panjang Jepang dulu kan Itu Kalau Untuk membahas memusuh jarak dekat Ceritanya kurang lebih begitu Apakah anda ingin menonton selanjutnya penemuan bagaimana Mari kita simak video berikut ini Malam hari ini kita akan melakukan penelusuran Di sekitaran pesanggeran Tepatnya di dalam kawasan perumahan Disini Sepertinya Gus banyak Kontak Atau mendeteksi sesuatu disini Kali ini kita ditemani Juga dengan jamaah Untuk kali ini monggo Kita lakukan penelusuran Rambung ini Rambung ya Gus Ya Ada apa Aura-aura yang Menentu Coba Ditarik aja ya Kalau bisa Enggak bisa Enggak apa-apa Diwujudkan 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 Dicoba dulu штand Entah Terima kasih Tenggak 五福 plates Mengapa Lenggantan Lenggantan New Amas Mas An Mis Temelus 하면 Nah ini Bosakannya Kampu isi pemerintah Bosak apa ini ya Kira-kira ya Apa ini Ini kayaknya Pada waktu penjajahan dulu Kan ada Jepang itu ada tembaknya Kayaknya pisaunya Di pucuknya Di ujung senapan Iya Jadi kelihatan itu tadi ya Saya narik itu kelihatan apa enggak Ya kalau disini Ya kelihatan sih Gus Datangnya kelihatan Apa terasa Kalau terasa Terasa Ini pemerintah Kalau ada lagi yang disampaikan Mas Ini berarti waktu penjajahan Belanda itu ya Iya ini Penjajahan Belanda Kan ada senapan panjang itu ya Jepang itu kan Tadi ujungnya senapan itu ada pisaunya ini Ini bau darah Ini masih berbau darah Pemerintah Ini Kalau setiap Jemaat legi Pemerintah katanya orang sini Disini itu pasti Baunya aromanya itu Bau amis Seperti Darah-darah Penjajahan dulu Dinisihkan dulu angker Pemerintah Ini tempat angker dulu Sebelum ada perumahan ini Ini Sawah Dan disini tempat yang Ada Apa ada bambunya itu Batasnya itu Tidak bisa di Seseorang Tidak bisa Apa itu Nterobos batas ini Bisa kesurupan Dulu Ternyata ada ini Pemerintah Ya Disambilkan lagi mas Kepemirsa Mungkin Aura Dari Benda tersebut Itu Aura negatif Atau positif Ini Negatif Coba Cator tangannya gini Bila terasa panas Langsung dilepas aja ya Ini saya bukakan Pemirsa Anu Apa Masih berkota Bapanda Cator bisa Merasakan Energinya nanti Bisa ditanya Cator Gimana Cator Rasanya Cator Ya ini rasanya sangat panas Aduh seperti Kebakar Tangan saya Seperti kebakar Berarti Ini kodam Masih ada di Masih berkodam Dan Ini Dulu Sebelum Diadab Lingkaran ini Pemerintah Sebelum Lingkaran Tengah-tengah ini Dulu Sering Orang itu Dikira jalan Ini Jadi Jadi Terus Langsung jatuh Nabrak Nabrak Di sana Keliatannya ada jalan Di sana Di pojok sana Itu ada Sebuah kayu Kembar 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 Itu Wangker Ada Kuntilannya Di sana Itu ada Kayu segini Kembar Tidak bisa Dibego Tidak bisa dipotong Tapi di Suwana Kira-kira jarak Dari sini Setengah kilo Itu Namanya Tempuran Tempuran Wangker Sampai sekarang Angker Ya Pemirsa Sekian dulu Video dari kami Jangan lupa Like Subscribe Dan Comment Share Ke Semua Peserta Biar Tambah parokah Dan Apabila Ada tutur kata Atau Ucap Apa Tinggal Laku Atau Jama' Ini Yang kurang Berkenan Video yang Kurang Berkenan Kurang Menarik Dari Pemirsa Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Tadi Pemirsa Video Penemuan Senjat Pucuk Pisau Yang ada Di senjata Laras Panjang Itu Senjatanya Jepang Pemirsa Jangan lupa Ikuti Terus Penelusuran Penelusuran Dimana Tim kita Akan Menyelidiki Sebuah Misteri Nantikan Di Channel Rahasia Mistis Jangan lupa Like Subscribe Comment And share Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa